Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Tasdim, mengatakan tim Nas Amin yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS akan bertemu Dengan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhammad Iskandar besok Hermawi menyebut pertemuan itu untuk menanyakan perihal hak angket Ya, kita besok kita mau menghadap Caimin dan Pak Anies untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi Kalau DPR sekarang sudah jelas, DPRnya akan reses Kata Hermawi di Nasden Tower, Jakarta Pusat, Kamis 22 Februari 2024 Hermawi mengatakan pihaknya setuju dengan hak angket Hermawi menunturkan ada hal-hal yang menjadi syarat dalam pelaksanaan hak angket itu Nanti, kalau sudah bertemu, tentu kita ada syarat-syaratnya untuk bersama-sama Di kalau kita mau bersama-sama, angket tentu ada kriteria supaya tidak ada dusta di antar kita Ujarnya Ia harus begitu Harus ada nota kesepahaman Supaya tidak ada yang meninggalkan siapa Saling percaya Karena negara ini baru akan besar kalau semua potensi bahasa ini dimaksimalkan Dalam bentuk apa? Saling percaya Ungkapnya Sekcin PKB Hasan Hudin Wahid mengatakan Pihaknya akan menunggu aksi dari Capres Ganjar Pranowo Dia menunturkan Sembari menunggu, pihaknya akan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan Kita tunggu, kita tunggu action dari pernyataan Pak Kanjar Pak Kanjar mengatakan, menginginkan hak angket, kita tunggu actionnya Jelasnya Kami tidak mau membuang waktu Maka kami rapat sekarang Jadi nanti kalau mulai proses di DPR, kami sudah supply data Sudah supply bukti-bukti, saksi-saksi juga Sementara itu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar menilai Hak angket merupakan langkah yang bagus dibandingkan Hatta dia menempuh proses di bawah selu atau mahkamah konstitusi Angket ini bagus Daripada kita ke MK, kan ada pamannya Lebih baik kita ke angket Lebih cantik Kata Abu Menurutnya, DPR RI juga telah memiliki pengalaman terkait penggunaan hak angket Untuk menyelidik kasus Abu menunturkan hak angket ini memiliki kekuatan yang besar Angket kita sudah pengalaman kok Indah kerjanya, panjang waktunya Tuturnya